Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk bergencan dengan Tuhan saat ini Agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan Sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat Pembacaan dari kitab Yesaya bab 9 ayat 5 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Joseph Moore sangat terkesan dengan ketenangan dan kesunyian yang dialaminya Sewaktu salju mulai turun pada tanggal 24 Desember 1818 pagi di desa Oberdorf, Austria Suasana itu memberi inspirasi kepadanya untuk menulis lagu yang sangat cocok dinyanyikan pada hari Natal Pagi itu juga ia menyelesaikan syairnya yang terdiri dari enam baik dan diberi judul Stalinach Setelah selesai ia mengunjungi temannya Franz Gruber Seorang organis untuk menciptakan musik yang sesuai dengan syair lagu yang baru di karangnya Dengan cepat pula Franz Gruber berhasil menyelesaikan musiknya dengan syair Ketika mereka berlatih, tiba-tiba organnya rusak Padahal perayaan Natal hanya tinggal beberapa jam lagi Tetapi dengan semangat mereka terus berlatih walau tanpa organ Di malam Natal itu, Joseph Moore melantunkan lagu tersebut dengan suara tenornya sambil bermain gitar Franz Gruber memainkan bassnya dan mereka dibantu kor yang terdiri dari beberapa orang anak wanita Lagu itu hanya berkumandang malam itu saja di gereja Oberdorf itu Beberapa hari kemudian seorang tukang reparasi organ datang dan ia berasal dari desa Ziller Saat melihat salinan lagu di atas meja Tukang reparasi itu memintanya dari Joseph Moore dan Franz Gruber Kemudian memperkenalkannya kepada anggota kor di Ziller Suatu hari kor dari Ziller menyanyi di pekan raya di Leipzig Dan malam itu adalah awal tersebarnya lagu Stylennach ke seluruh Jerman dan Austria Kemudian tahun 1840, lagu ini mulai dicetak dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia Lagu ini pun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Malam Kudus Kalau kita menyanyikan lagu Malam Kudus Maka kita akan merasakan kedamaian dan kesyahduan oleh syair dan irama yang mengalun dengan lembut Rasanya perayaan Natal belum lengkap tanpa menyanyikan lagu Malam Kudus ini Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Natal menceritakan kedatangan Raja Damai Natal adalah saat dimana kita tersyukur untuk bersyukur di kaki Raja Damai atas kedatangannya Kekudusan dan keheningan di Malam Natal seharusnya membawa kita semakin menyelami Betapa besarnya kasih Allah kepada kita Jika hubungan kita dengan Tuhan saat ini terasa jauh atau telah mulai memudar Marilah kita memperbaharuinya kembali sekarang juga Tuhan Yesus memberkati Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus aku bersyukur Engkau datang ke dunia ini Membawa damai sejahtera Dengan memperdamaikan kami dengan Allah Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.